Intro Lagi-lagi yang menurut semua bergemar bahkan di siar dan bangun Bagi-lagi yang menurut seperti kita sudah bergemar dan di gelas Terdengar berlain dari sumi, aura, gereja Sampai mohon dan efek aku yang ini dikircana Ramai, banyak tempat mulai berhiasi Dengan lampu-lampu yang terlalu kering Dengan rupa-rupa hidasan natal meriah Ini saya pak itu Iya Iya Melung natal ini Panti asuhan Panti compong Dan panti-panti sosial lainnya Mulai kebanjiran telepon Berbagai kelompok dan pribadi Sigap menjatuhkan kunjungan Tentu saja dengan membawa kardus-kardus hadiah Bau kue natal dari kaput Mulai tercium Pada sibuk memasak kue untuk jamuan natal Bugapan natal lainnya sibuk disiapkan Belum lagi aneka masakan yang setiap pesta natal tumpah ruang Membuat air liun menetes tanpa henti Timbangan badan naik tanpa gedali Dan angka kolesterol melanggu tanpa kontrolin Tidak ada tinggalan pula Pangan mencanggung putih Dan berbaju merah menyalak Mulai modern mandir di pusat kebelajaran Lengkap dengan tertawa khasnya Beginilah akhir kibu natal Dari tahun ke depan Lupa mana nini? Dari sekian banyak natal yang pernah anda lalui Natal mana yang orang terbesar keluar anda? Dan apa pesannya? Dua kemungkinan jawabannya Pertama Tidak ada kesan yang tersisa datang Satu datang-datang Lain pergi Lain kan waik bubui Pergi bersama kami Seperti sebuah musim yang datang dan pergi Berlang dari tahun ke tahun Tidak ninggalin jejak apa-apa Kedua Kalaupun ada kesannya yang dihati Nempel di benang Itu bukan berkenaan dengan isi Tapi sebatas kulit Bukan menanggung makna Tetapi sebatas acara Macam Gretzel Singapura Lekat dengan kemulapan konset malam Dan di akhir tahun Wuh Tiranis memang Tetapi tidak Natal Semua peristiwa yang berlibat sejarah Berhadapan manusia secara telah Tergenerasi begitu lupa Sebenarnya mencari Apa yang hilang dari Natal kini Dibandingkan dengan Natal tahun-tahun yang lalu Hanya ada satu hal Ketumusan Natal Natal kini sudah terlalu tebal berseling Rutinisme dan formalisme Dua isme yang adalah busu besar Ketumusan Rutinisme yaitu Ketika Natal menjadi sesuatu yang penting Sekedar kebiasaan tahunan Kenapa bikin acara Natal? Terlalu dari dulu juga bikin Masa tahun ini Engganti Dulu ada pohon Natal Keterangan Natal Candlelight Service Sekarang haruskah Ada juga? Kenapa harus? Ya Karena dari dulu juga Ada Mulang balik Karena dari dulu-dulu juga Sudah begitu Formalisme Ketika Natal menjadi sebuah rendekan kewajiban Sekedar ada Hanya untuk memenuhi kepatutan Dan untuk-untutan Kenapa? Kenapa bikin acara Natal? Belahkan kita orang Kristen Jadi wajib dong Bikin acara Natal? Apa mesti begitu? Ya Mestilah Kan orang lain juga begitu Persis seperti Persis seperti seorang gadis yang tersenyum Karena terpaksa Aku seorang pengamen yang nyanyi Tanpa penghayatan Kering Hari lain Hilang dari Natal Kini adalah Kehendingan Natal Seolah sudah identif dengan Aktifisme Di hidup itu Kepian acara Orang menjadi Sebegitu Sibuk dengan berbagai Rapat-rapat Rapat-rapat Latihan-latihan Belajar ini itu Kesana kemarin Rencana begini dan begitu Kepanya simu Tidak ada sedikit penuang kesiksa Waktu keluar untuk sekedar Duduk tenang Menudukan diri Tunduk dulu Dalam melakukan kasihnya Maka tak heran Tiba-tiba Tiba-tiba Saya rindu sekali Pada kesunyian Bethlehem Pada kelupuan Para gebala Libatang Yang rata Pada kesedaran Para paruhan Pada ketuhan Maria Dan Yusuf Juga pada ketulusan Para majus Yang kesemuanya itu Kini hanya menjadi Ornamen Artifisial Sekedar kenangan Tentang suatu Peristiwa Di suatu ketika Di masa lalu Di tengah Kemeralah Natal Masa kini Saudara-saudariku Apapun tema Dan rencana Natal kita kali ini Marilah kita Merebutkan sejenak Untuk memahami Apa sebenarnya Makna dan Alasan Tuhan Yesus Lahir ke dunia ini Taukah kau Kitalah alasannya We are the reason Ketika Masa kecil Kita memimpinkan Hari Natal Dengan semua Hadiah dan Bodekan Dan kita Tak menyadari Seorang bayi Telah hidup Di Satu malam Yang penuh berkat Ialah hidup Berikan hadiah Terbesar Dalam hidup kita Kitalah alasannya Dia Memberikan Hidupnya Kitalah alasannya Dia Menderita Dan Parti Bagi dunia yang hilang Dia berikan Semua yang Dia dapat Berikan Itu Untuk menunjukkan Kepada kita Alasan Untuk Hidup Segini Waktu berlalu Kita Belajar Banyak Tentang Hadiah Hadiah Bagi diri kita Sendiri Serta Maksudnya Namun Di suatu hari Yang gelap Dan berawal Seorang Belaki Tergantung Menangis Dalam Hujan Semua Karena Cinta Yang Karena Cinta Kitalah Alasannya Dia Memberikan Hidupnya Kitalah Alasannya Dia Menderita Dan Mati Bagi dunia Yang hilang Ini Dia Berikan Semua Yang Dia Dapat Berikan Itu Untuk Menunjukkan Kepada Kita Alasan Untuk Hidup Akhirnya Kita Semua Menemukan Alasan Untuk Hidup Yaitu Kita Memberikan Seluruh Hati Kita Kepada Dalam Sebuah Hal Yang Kita Lakukan Dalam Setiap Kata Yang Kita Ucapkan Akan Kita Berikan Seluruh Hidup Kita Bagi Tuhan Yesus Kitalah Alasannya Dia Lahir Dan Benderita Bahkan Mati Dia Lahir Benderita Dan Mati Bagi Dunia Yang hilang Dia Berikan Semua Yang Dia Dapat Berikan Itu Menunjukkan Kepada Kita Alasan Untuk Hidup Ya Mari kita Katakan Alasanku Untuk Hidup Adalah Kata Bumi Besar Kasih Allah Akan Dunia Sehingga Yang Menemukan Menemukan Anak Yang Tenggak Supaya Setiap Orang Yang Percaya Tidak Dinasan Melainkan Oleh Hidup Yang Amin Amin Tenggak 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 Tenggak